Terima kasih. Gini Mbak Ceca, jadi ini neneknya Beno, dia nyariin Beno, pengen ngomong baik-baik sama Beno. Oh ini neneknya Beno? Kurang ajar banget kamu ngomong begitu. Ajar, bukannya nenek yang udah musir Beno. Mbak Ceca kata siapa? Beno yang cerita sama saya. Kenapa percaya lagi sama Beno? Bukan Beno yang musir, tapi Beno yang musir tanda dari rumah. Beno udah bilang kok sama saya kalau neneknya musir dia. Mbak tenang dulu deh Mbak. Bisa ngobrol sebentar di sini nggak Mbak? Gini deh Mbak, kayaknya salah paham deh. Jadi sebenarnya yang diusir itu neneknya. Bukan Beno. Justru Beno tuh malah mengusir neneknya dari rumahnya. Beno cerita sama saya. Apa ya? Yang usir Beno dari rumahnya. Ini nggak mungkin bohong. Loh, Mbak. Kita tuh dari rumahnya Beno dan yang ada di rumahnya tuh ada Beno. Tapi neneknya tuh malah tinggal di rumah tanda. Kenapa sih? Gak mungkin. Gak mungkin saya. Udah jelas-jelas nilainnya Mbak yang usir Beno. Kau kan nggak liat kamu? Tapi kalau aku sendiri kan? Itu udah jelas-jelas dia nggak? Udah deh kalian mau salah satu saya. Saya tahu Mbak. Maksud kalian datang ke sini ada maksud lain kan? Maksud apaan sih maksudnya? Kalian kan mau pujukin saya buat putus sama Beno. Putus? Kita tahu aja baru sekarang kalau dia pacarnya Beno. Gimana sih? Udah lah mendingan kalian pergi. Kita cuma pengen ngasih tahu yang sebenarnya tentang Beno. Sekarang semua cuma jelas-jelasin Beno doang. Pergi sana. Aku udah mau gede-gede cukup main kalian. Iya, 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 iya. Wah, sabar dong. Ini anak udah kematikan setan kali ya. Wah, sini omong jajah. Dia tuh ngomong-ngomong kayak gitu ya. Dia diomongin apa aja sih sama orang-orang. Iya, itu dia. Makanya Beno nggak sih ngejelek-jelekin neneknya? Nenek nggak pernah ngusir Beno. Beno yang ngusin dianek dari rumah. Aku nggak ajar banget sih. Mana lagi dia tadi? Ya, tapi kita harus tahu dari Caca, yuk. Iya. Tadi Caca sepert bilang kan awal tadi. Kalau dia nggak tahu Beno kemana juga. Mungkin pulang. Nggak bisa deh, yuk. Kita paksa Caca aja deh suruh Beno ke sini gimana. Mungkin udah paksa Caca itu mau. Iya, lu dibutuh lagi aja. Apa salahnya Caca? Kenapa ya? Gak sop. Nek, 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 nek. Yuk, apaan sih lu mau ngalak? Eh, udah lah. Mat. Caca. Tidak, nek, nang. Ah. Oh iya, tolong. Engga, tolong. Caca! Tolong dong Caca! Tolong dong Caca. Ini tuh Nenek dalam Beno. Ini tuh Nenek dalam Beno. Maksud saya, Nenek. Asli beno. Udah sekarang bingung kalian pergi. Udah saya jelasin juga, ini. Oke! Eh, semua orang tuh masa berani kaya gitu sih, yo. Ini Beno kena ajar. Yo sekarang kita harus benar-benar cari Beno nih. Gimana caranya? Kalian tak menjelaskan lagi. Eh, no. Nih, nanti, nanti. Pergi! Puas, kan kalian! Apaan sih? Orang ajar banget jadi cucu. Ih, udah jadi istrinya aja udah kayak gitu. Yaudah, gimana aja sih, yaudah? Gue juga bingung. Pernah mau ngomong apa? Udah deh, sabar, Nek. Enggak usah dipikirin orang kayak gitu, Nek. Carangkanlah... Kita kan gak dapet informasi apa-apa. Tadi kan Caca juga bilang mungkin Belos pulang kan? Terus? Jadi sekarang kita antara Nenek pulang. Sekalian kita cek di rumahnya. Biar ini juga istilahnya. Gimana? Yaudah, gak serah. Selamat banget sama Caca. Attent Maksudин-Ekipin Terus? Terima kasih telah menonton Di rumahnya Ibu Jumina Tapi yang sekarang tinggal di Ibu Rista Cuma Ibu Jumina udah tinggal di rumahnya Ibu Rista Karena kemarin waktu kita antar pulang Ibu Jumina ngomong dia gak mau Pulang ke rumah dia masih pengen tinggal sama Ibu Rista Karena terakhir kan Ibu Jumina diusir sama anak Bukan anaknya sama cucu Eh itu beno ya Itu berantem ngapain sama Rista? Kasar lah Oh kasar itu, gak kasar tau Itu anak-anak aja sih Kenapa kan sih anak-anak? Terus tanya kan kau udah negosinya Lu bisa korup di jujian ya Mas yang gak rasa gak pernah negosinya itu Eh ini ada apaan nih? Ini kamera apaan ini? Eh kalo ada pasal apaan disini lu Di sini ini rumah orang ngapain lu marah-marah kayak begini Gak tau marah-marah terus dari tadi Kata saya mengorotin neneknya Udah udah semua keluar Eh apaan lu juga usah Buar Udah 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 enggak ngapain disini marah-marah di rumah orang enggak penungguan enggak apa marah-marah meneku kalau baru balik awas enggak mau marah-marah dari tadi kesel banget tiba-tiba marah-marah oh ini kenapa sih awalnya dia datang marah-marah dikira saya mau roti memeknya minta duit oh saya itu hanya nolong meneknya aja kan dia cuma dimarahin, cuma dikukulin tapi tadi Nenek nggak diapa-pain kan? nggak sempat diapa-pain kan? ibu juga nggak diapa-pain kan? cuma ribut-ribut gitu kan? karena dia mau membawa meneknya, mau minta duit tapi ibu tadi tanya nggak dia minta-minta nyebut apa? nggak tau, pantanya untuk senang-senang temen-temannya pasti buat gini lagi katanya sih aku udah keluar dia tuh cuma kukulin sama di daerah Matraman Matraman dulu kakaknya Pasar Kenari tapi tempat namang dia sekarang? iya di daerah Matraman di deket Pasar Kenari kalau nggak salah di boden bisa sekarang kalau kita coba kesalahan kita coba kesalahan kita coba kesalahan siap dirinya loh dimarahin tembus di kulit siap nih kita coba kesalahan masuk di kita udah usah sabar ya sabar ya iya tapi iya sama itu iya makasih lho bu tadi udah Terima kasih telah menonton! Beno semenjak bergawir dengan teman-temannya, semenjak di tinggal emak ibunya. Dia dipergawir dengan teman-temannya. Di Bandung, jadi berandalan, mabok-mabokkan, kata temannya juga. Maksudnya kan dia kan, dia kan anak pertama kan ya, dari manusia saudara kan. Adik-adiknya kan banyak, dia kan harusnya jadi contoh yang baik. Itu tiap bulan ibunya kirim uang, itu nenek yang simpan. Pernah beno curi itu uang punya nenek yang simpan kiriman ibunya. Beno ngetuk. Pernah dicuri, Nek? Iya. Padahal itu uang buat makan hari-hari, amat buat sekolah adik-adiknya. Loh, terus kalau kayak gitu adik-adiknya sekolahnya gimana? Loh, untuk dia pakai mati, dia sempurna makan. Makan ya nenek juga kan. Banting tulang nyari dulu buat anak-anak. Bantu cucu-cucu nenek. Nenek juga kerja. Nenek juga kulit cuci sama orang, buat biaya cucu-cucu nenek. Jadi selama ini nenek juga membantu dengan menjadi kulit cuci, pokoknya kerjaan-kerjaan apa aja gitu, Nek? Iya. Tukang gue bilang juga apa, kan? Kenapa lo lancar banget, Nek? Sabar ya, Nek. Mesti bari ya, Nek. Nenek juga udah cukup cibar. Mas, si nenoknya, usangnya kemana-mana. Orang pada nagi ke nenek. Kita udah dibilang penasar. Menari ya? Udah berasal belakangnya. Masih bayang matur aman, Nek, tapi... Kita gak bisa masuk ke jalanan. Gimana kalau mending kita turun aja, kita nyari sambil jalan. Soalnya kalau mobilnya susah, Nek, Nek, Nek. Iya, jalan aja sih. Udah gak apa-apa sih. Nanti gak apa-apa, kita jalan ya. Baik. Iya. Oke. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax